Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. Pencapaian Spesial Jens Peter Hoge Jens Peter Hoge menjadi salah satu pemain yang mencetak gol usai Milan mengalahkan Celtic 1-3 di pertandingan perdana penisihan grup Haliga Eropa. Pemain asal Norwegia itu masuk menggantikan Berhim Dias di menit ke-79. Dan berhasil mengunci kemenangan Milan melalui golnya di penghujung pertandingan. Gol itu tersespesial bagi Hoge, sebab itu adalah gol perdanaannya sejak resmi berseragam Rossoneri. Hoge juga tercatat menjadi pemain ke-10 Rossoneri yang berhasil mencetak gol dalam 8 pertandingan pertama. Terbanyak sejauh ini dari tim manapun di Liga Italia. Tak hanya itu, melalui gol tersebut, Hoge menjadi pemain urugia pertama yang mampu mencetak gol bagi Milan dalam kurun waktu 22 tahun terakhir. Hoge mengikuti jejak Stenner-Nielsen yang turut mencetak gol dalam kemenangan 5-0 yang direh Milan atas Inter pada musim 1998. Debut memuaskan Diego Dalot Diego Dalot telah melakukan debut pertamanya bersama Milan. Ia diturunkan Pioli sejak menit awal menggantikan David Calabria pada pertandingan melawan Glasgow Celtic. Media asal Italia, Calcio Mercato memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait penampilan Dalot pada pertandingan itu. Dalam catatan mereka, Dalot secara total melakukan 96 kali santuan bola, dan menjadi yang terbanyak di antara semua pemain Milan. Dalot berhasil melepaskan satu tembakan, melakukan 3 kali tackle dan melakukan 5 kali intercept, dan sekali lagi yang terbanyak di antara pemain Milan yang lain. Penampilannya dalam menyerang tidak terlalu mengesankan, karena dia hanya melakukan 3 umpan silang, yang tidak menciptakan peluang terjadinya gol bagi Milan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Stefano Pioli memintanya untuk melakukan peran yang lebih spesifik, untuk meredam pergerakan Diego Laxalt di sektor side kiri, dan secara keseluruhan peran itu berhasil ia lakukan dengan baik. Terkait rating, media-media asal Italia seperti Tutosport dan Lagaceta Dello Sport memberikan nilai 6 dari 10, yang bisa diartikan jika penampilan sang pemain cukup memuaskan. Jelang lawan AC Milan, AS Roma ditinggal back andalannya. AS Roma mendapat kabar buruk jelang lawatannya ke San Siro untuk menghadapi AC Milan pada lanjutan Liga Italia setelah se-26 Oktober mendatang. Lini pertahanan tim Serigala Ibu Kota itu bisa terancam setelah salah satu pemain andalan mereka, yang duga Mancini dinyatakan positif terpapar virus corona. Kondisi itu jelas akan membuat sang pemain harus absen untuk membela timnya saat berhadapan dengan Milan. Pelatih AS Roma, Paul Fonseca jelas akan berpikir keras untuk menemukan komposisi yang ideal untuk lini pertahanan timnya. Sebab selain kehilangan Mancini, Fonseca juga tidak bisa menurunkan Chris Mulling yang belum pulih dari cedera. Kondisi ini jelas memberikan keuntungan tersendiri bagi Milan yang mengusung misi untuk mempertahankan rekor 21 pertandingan tanpa terkalahkan. AC Milan tertarik rekrut wonderkid sensasional milik Palmeiras AC Milan masuk ke dalam daftar klub yang tertarik untuk mendapatkan wonderkid Palmeiras Gabriel Veyron. Winger 18 tahun tersebut berhasil mengundang perhatian para pencari bakat Milan berkat potensi yang dimilikinya. Pemain timnas berhasil usia 20 tahun itu memang menjadi salah satu properti panas di bursa transfer. Selain Milan, beberapa klub elit Eropa seperti Barcelona, Juventus, dan Manchester City juga turut menginginkan jasanya. Bermain sebagai seorang winger kanan, Gabriel Veyron melakoni debut pertamanya bersama Palmeiras pada 28 November 2019 lalu. Seminggu kemudian, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Goyas. Musim lalu, pemain bernama lengkap Gabriel Veyron Fonseca de Sousa itu berhasil mengemas 17 pertandingan. Ia sukses mencetak gol dan menyumbang 1 esis. Catatan itu terbilang istimewa, khususnya untuk pemain seusianya. Kendati memiliki ketertarikan yang cukup serius, namun upaya Milan untuk memboyong Veyron bukanlah perkara mudah. Milan harus merogah kocek sangat dalam agar bisa memboyongnya ke San Siro. Palmeiras baru saja menyedorkan kontrak baru untuk sang pemain hingga tahun 2025. Dalam kontrak tersebut, Palmeiras memasukkan klosul rilis untuk sang Wonder Kid senilai 60 juta euro, atau setara 1 triliun rupiah. Keeper PSG, Kelor Nafas saat ini sedang dalam pembericaraan dengan Inter Miami mengenai kepindahannya ke MLS. Sebagai kibatnya direktur olahraga PSG, Leonardo mulai menjelajah pasar untuk kemungkinan mendatangkan penggantinya. Melansir laporan Sempre Milan, Leonardo lantas memilih keeper Milan Gianluigi Donnarumma, yang saat ini belum memperbaru kontraknya di San Siro yang berakhir Juni 2021 mendatang. Ini bukan kali pertama jawara Liga Perancis itu dikaitkan dengan Donnarumma. Agen Donnarumma, Mino Rayola juga diakini tidak akan menutup mata terkait minat tersebut, dan ia dipastikan akan menegosiesikan kesepakatan terbaik untuk kelayanya, terutama ada minat dari klub lain yang tidak ragu memberikan kenaikan gaji yang lebih besar. Dilan Sisi, Donnarumma dikabarkan sudah memberitahu Rayola untuk menggelar pertemuan dengan Milan hingga Januari. Rossoneri sedang mendesak untuk segera menutup kesepakatan dan bisa memilih untuk memenuhi permintaan pihak Donnarumma, untuk menghilangkan risiko kehilangan aset berharga tersebut secara gratis. Milan lakukan upaya baru untuk rekrut Christopher Aher Minat Milan untuk merekrut Christopher Aher sepertinya belum pudar. Melansir laporan Football Italia, Milan dikabarkan akan melakukan upaya baru untuk merekrut palang pintu Glasgow Celtic tersebut. Aher ditugaskan nelayanan untuk meredam pergerakan selatan Ibrahimovic pada pertemuan mereka di Liga Eropa. Kendati Celtic menelan kekalahan 1-3 dari Milan, namun Aher tetap tampil memuaskan. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Milan akan melakukan upaya baru untuk merekrutnya pada jendela transfer Januari nanti. Rossoneri sudah mencoba merekrut pemain 22 tahun itu di musim panas lalu. Tetapi Milan tidak bisa memenuhi tuntutan harga senilai 30 juta euro yang diminta Celtic untuk back tengah timnas Norwegia tersebut. Upaya baru sudah direncanakan Paul Maldini yang terus mencari back tengah baru untuk memperkuat kedalaman skuad asuhan Stefano Pioli. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!